Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan membahas gelandang dengan gaya main regista Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu tombol update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys, kamu mungkin sudah tahu ada posisi apa saja dalam sepak bola Tapi kamu sudah tahu belum nih, ada peran apa saja yang bisa diisi di lapangan Salah satu peran itu namanya regista dan biasanya diisi oleh pemain di posisi tengah, tepat di depan gelandang bertahan Kalau kamu tahu ada posisi MC kemudian DMC, biasanya dia juga yang menjadi regista di timnya Sejarah peran regista dalam sepak bola berawal di Italia pada dekade 1930-an guys Peran ini diciptakan oleh pelatih Vittorio Pojo yang pada saat itu sedang mencari cara untuk membuat lebih banyak serangan dimulai dari posisi midfielder atau gelandang tengah Pojo memutuskan memakai formasi 235 yang agresif Dengan satu midfielder di tengah bertugas mengatur arah serangan melalui passing kelima orang pemain di lini depan Kata regista, sendiri dalam bahasa Italia mempunyai arti yang mengarahkan Jadi regista adalah orang yang menentukan arah permainan Dan jika di game Toffy Leppon, dia adalah sutradara Dalam bahasa Inggris peran ini dikenal juga dengan sebutan playmaker Kalau mau jadi regista, seorang pemain tentunya harus punya skill passing yang mempuni Selain itu, seorang regista juga harus tahu bagaimana mengatur tempo permainan Supaya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat guys Ditambah lagi, menyesuaikan dengan durasi dan stamina rekan-rekan satu tim Supaya tidak terjadi miskomunikasi saat menyerang pertahanan lawan Biasanya, pemain regista ini jadi yang paling sering memegang bola di kakinya guys Karena dia yang dilatih untuk melihat semua peluang dan menentukan peluang itu mau diambil atau enggak Nah, sering juga setelah bola dioper oleh regista kelima di depan Malah terjadi back pass ke regista setelah peluang itu ternyata malah ditutup oleh pertahanan lawan guys Dalam mengisi peran regista, seorang pemain punya kewajiban menyerang Ataupun offensive dan defensive Saat bermain offensive, regista biasanya akan mendapatkan bola dari penjaga gawang atau pemain-pemain di lini bertahan Nah, setelah itu, tim lawan pasti akan langsung mengincar dia Jadi, dia butuh skill dan teknik dalam mengendalikan bola supaya enggak gampang direbut sama lawan guys Selain itu, regista juga harus seluas pada akan sekitarnya saat menerima bola Seorang regista juga harus punya kemampuan passing jarak dekat dan jauh yang akurat Ditemani dengan kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat Jangan sampai operan kamu ketembak Maksud saya, jangan sampai operan kamu ketebak lalu dipotong sama lawan guys Ketika seorang regista harus bermain defensive Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mundur dan menjaga posisi tengah Setelah itu, kamu harus bisa berpikir layaknya regista tim lawan Baca pergerakan bola dan kalau bisa, kamu potong operan mereka Kalau berhasil, kamu bisa kembali ke permainan offensive Tapi ingat, regista lawan juga bisa berpikir kayak kamu guys Salah satu regista terbaik di sepak bola itu Yaitu medfinger legendaris Andrea Pirlo Jadi kalau kamu mau lihat gimana cara bermain regista terbaik di dunia Kamu bisa cari aja videonya di youtube High deck-high decknya ada banyak guys Memang gak mudah guys Tapi justru itu yang bikin peran ini penting Dengan bisa melakukan sesuatu yang gak mudah Kamu bakal jadi aset yang berharga banget buat pin kamu guys Sama halnya dengan pemain yang kamu miliki di game top 11 guys Misalkan kamu memiliki gelandang dengan play stylist regista Kamu bisa melatihnya secara individu Dan yang terpenting sebelum kamu melatih atribut lainnya Kamu harus melatih atribut kuncinya terlebih dahulu Atribut kunci untuk gelandang regista yaitu Umpan Dribble Kreativitas Dan tembakan Itu adalah 4 atribut kunci untuk gelandang dengan play stylist regista Atribut kunci utama yang paling penting yaitu Umpan dan kreativitas Setelah itu dribble dan tembakan Kamu bisa melatihnya secara individu Dan untuk pembahasan cara melatih gelandang dengan play stylist regista Insya Allah saya akan membahas di video selanjutnya guys Nah terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Mudah-mudahan bermanfaat Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga salam Tovi 11 Indonesia Terima kasih telah menonton video selanjutnya